RSUD Cilacap dan saya juga sudah membaca hasil rilis gugus depan percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa hari ini kami 9 April 2020 laki-laki 30 tahun sudah mulia dinyatakan positif COVID-19 saya mau menyampaikan bahwa itu harusnya usianya 40 tapi tadi saya sudah konfirmasi kata memang ia ada salah ketik dan itu adalah yang tuju saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan saya juga sudah membaca hasil rilis Gugus Depan Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa hari ini kami 9 April 2020 laki-laki 30 tahun sudah mulia dinyatakan positif COVID-19. Saya mau menyampaikan bahwa itu harusnya usianya 40 tapi tadi sudah konfirmasi katanya memang iya ada salah ketik dan itu adalah yang tujuh saya. Kebetulan saya tetap gembira saya tetap bersuka cita dan saya tetap senang saya memang sudah tidak peduli mau COVID-19 mau naik positif negatif enggak masalah karena saya sudah dirawat disini dengan baik dan kalau untuk melihat secara fisik saya itu sehat sekali tapi yang namanya virus kita enggak tahu. Saya pun enggak tahu terpaparnya bagaimana dan dimana. Saya hanya merumut perjalanan saya saja. Nah kemudian saya akan menjalani terapi kedua. Saya kembali ada aturannya dan saya akan ikuti mau berapa harinya disini saya enggak peduli. Yang penting saya akan ikuti aturannya. Saya akan terbuka dan yang enggak saya tidak malu. Kenapa saya pakai masker? Karena disini saya pakai masker semua. Disini adalah pasien-pasien semua. Dan saya tetap dipesan sama warga RT06 maupun yang di sindang sari maupun yang ada di sindang mulia. Ini pesan saya. Walaupun terbalik tapi dibaca saja. Tetap di rumah saja. Oke? Tetap di rumah saja. Hati-hati karena sudah mulai jorna merah. Ini mulai berdatangan yang positif, mulai dijemputin semua. Jadi hati-hati. Tetap di rumah. Sikapilah dengan bijak untuk pernyataan tetap di rumah itu. Karena kalau bukan berarti tidak bisa makan apa segala macam. Tapi tetap sikapi dengan bijak buat. Tetap di rumah itu tidak berbagian kemana-mana. Oke? Kalau tidak ingin seperti saya. Kalau situ ngeyel pergi ke tular rumah. Nih. Masih ada tempat yang kosong. Monggo. Kalau situ ngeyel pergi-pergi, Monggo. Ya, buat warga masih ngeyel tidak mengikuti aturan pemerintah. Monggo ini masih kosong. Ya. Dan ruangan di sebelah itu masih kosong. Ada empat tempat tidur lagi. Monggo kalau mau. Jadi pesan saya tetap. Habis keluar rumah, datang cuci tangan dengan sabun. Bukan berarti hanya mau makan saja bersama cuci tangan. Jangan. Harus jadikan pola hidup yang sehat. Cuci tangan. Pakai sabun. Ingat pesan saya sekali lagi. Jangan tetap di rumah. Keluarlah ke rumah. Tapi dengan bijak. Manfaatnya segala macamnya. Silahkan. Itu pesan saya. Untuk warga. RTN 6. Sindang Sari. Dan juga untuk wilayah. Sindang Mulia. Jangan khawatir. Istri saya negatif. Untuk warga Sindang Mulia. Shalom. Sindang Mulia. Istri saya negatif. Anak saya akan menjalani perawatan. Untuk kaki. Lebih intensif di rumah sakit Majinang. Dan di bako Cilacap. Shalom. Tetap. Salam sehat. Kami mohon doa dan bantuannya. Doakan kami. Untuk cepat. Bisa. Mati virus ini. Dan kami bisa. Berkumpul dengan keluarga. Saya percaya. Doa dari Bapak Ibu. Saudara sekalian semua. Itu menguatkan saya. Dan menyembuhkan saya. Karena Tuhan mengabulkan doa. Doa Bapak Ibu. Saudara. Sehingga sampai saat ini. Saya sehat. Secara fisik. Semuanya. Dan saya. Benar-benar bersyukur. Jadi. Luar biasa. Saya sudah melihat masa kritis. Mungkin saudara bisa lihat. Ketika saya tanggal 28. Tanggal 29. Dan dengan sekarang ini. Memang saya tidak berani buka masker. Karena saya sudah berempat di sini. Bertiga posisinya. Saya tidak berani. Saya sudah lebih segar. Yang jelas. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat video vlog ini. Silahkan dipergunakan. Sesuai dengan kegunaannya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.